Intro Striker Presi Solo Ramadan Sananta mengaku akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk kembali mendapatkan panggilan menggenakan jersey timnas Indonesia yang terdekat akan berlagari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jen Asia pada September mendatang. Sananta merupakan striker andalan pelatih Sintayong. Striker kelahiran Kepulauan Riau itu memiliki 10 caps bersama timnas senior dengan 5 gol dan memiliki 11 caps bersama timnas U23 dengan koleksi 3 gol. Dari dua pemanggilan timnas terakhir yaitu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada Maret lalu dan Piala Asia U23 beberapa waktu lalu, Sananta selalu menjadi bagian merah putih. Namun pada dua laga penentu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa hari yang lalu, namanya tidak ada dalam daftar yang dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu. Striker 21 tahun itu mengatakan saat ini ia juga terus menjaga kebugarannya setelah kompetisi di Indonesia sedang memasuki masa libur. Ia mengatakan apa yang dilakukannya ini selain untuk kembali berseragam merah putih, juga agar dia tetap menjadi pilihan utama dalam klubnya di tengah rencana regulasi pemain asing kompetisi Liga 1 Indonesia musim depan yang akan menggunakan 8 pemain asing. Saya harus memberikan yang terbaik di Liga dan saya harus belajar apa kekurangan saya. Saya bilang, saya gak takut bersaing, saya harus maju dan bersedia maju lagi berseragam Indonesia. Tentu sangat sedih karena gak dipanggil, tapi saya selalu positif, mungkin ke depannya saya harus bekerja lebih baik. Ujar Sananta Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada laga penantu grup FDS UGBK. Pada laga itu, Indonesia memiliki banyak peluang untuk meraih kemenangan dengan skor lebih dari 2 gol. Namun buruknya penyelesaian akhir Garuda membuat 20 tembakan yang dilakukan hanya membuahkan 2 gol yang dicetak Tom Hayek dan Rizky Rido. Mengomentari soal itu sebagai seorang striker, Sananta mengaku sedikit geregetan. Namun ia juga memaklumi keadaan rekan-rekannya di timnas yang kesulitan mencetak banyak gol. Media sosial saat ini masih terus membicarakan para pemain timnas Indonesia. Salah satunya pemain timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun yang kedapatan pulang kampung ke Maluku untuk menyambangi anak saudaranya. Itu dia lakukan beberapa hari setelah membela timnas Indonesia melawan timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Orat Mangun menyempatkan diri untuk pulang kampung karena saat ini kompetisi di Eropa sedang libur, sehingga dia tak perlu pulang buru-buru ke Belanda. Pemain bursa 26 tahun tersebut nampak bahagia bisa bertemu dengan anak saudara di kampung halamanya. Sambutan yang diberikan kepadanya pun terlihat hangat karena banyak yang berkumpul. Orat Mangun sedang jadi bahan perbincangan di dunia sepak bola Indonesia. Kedatangannya ke sekuat Garuda membuat tim menjadi semakin kuat. Sejak debut pada Maret 2024, Orat Mangun sudah main dalam tiga pertandingan timnas Indonesia. Dia menyumbang satu gol saat menghadapi timnas Vietnam. Sementara itu, kabar lainnya datang dari Justin Hamner, baik asal klub Wolverham dan Wanderers yang sedang dipinjamkan ke Serejo Osaka itu menuai kritik dari publik. Penyebabnya adalah unggahan di media sosial Instagram yang menyindir pemain lain yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sekarang, padahal dulu sempat menolak. Sebelumnya, tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami melakukan hal yang baik dan mereka ingin bergabung. Orang lucu, tulis Habner di Instagram. Tadi sangka unggahan tersebut mendapat respon tak kalah sengit dari netizen. Mereka menganggap Justin terlalu berlebihan karena jika banyak yang ingin jadi pemain naturalisasi justru bagus untuk timnas Indonesia. Ada pula yang menganggap instansori Justin ini sebagai bentuk ketakutan dirinya kalah bersaing, mengingat ada pemain berkualitas bagus di lini belakang yang bisa jadi pemain timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari timnas Korea Selatan yang mengaku khawatir jika timnya bertemu dengan sebuat Garuda. Ya, Korea Selatan keluar sebagai juara grup C putaran kedua kualifikasi piala dunia dan dipastikan melaju ke babak selanjutnya. Song Heng Min dan kawan-kawan dipastikan melaju ke putaran ketiga dengan mengemas 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Tim berjuluk The Teguk Warrior tersebut tercatat meraih 5 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Setelah memastikan lolos ke putaran ketiga, Korea Selatan dipastikan masuk pot pertama dalam drawing putaran ketiga kualifikasi piala dunia nanti. Korea Selatan masuk pot pertama bersama Iran dan musuh bebuyutan yakni Jepang. Namun, situasi ini tak bisa membuat Korea Selatan bersantai. Pasalnya, Song Heng Min dan kawan-kawan tetap akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Media Korea Selatan Hans Bin menyebut bahwa babak penyisian putaran ketiga yang akan dimulai September 2024 ini masih menyisakan banyak tim hebat. Ada 18 pemain yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga dan mereka semua tak bisa dianggap remeh menurut media asal Korea Selatan ini. Hal ini karena dilihat dari pembagian pot. Tim asal negeri Kingsen tersebut memang masuk dalam pot pertama, namun mereka diprediksi masih akan tetap berada dalam grup maut. Ini karena Hans Bin melihat bahwa pembagian pot yang dilihat berdasarkan peringkat pipa pada Juni ini terlihat masih ada lawan-lawan berat. Bahkan dari pot 2 hingga pot 6, tim-timnya tak bisa dianggap remeh. Menurut media asal Korea Selatan ini, untuk pot 2 yang diisi Australia, Qatar dan Irak akan menjadi ujian tersendiri. Mereka lawan yang sulit buat Korea Selatan. Tak hanya was-was dengan tim yang ada di pot kedua saja, media Korea Selatan juga khawatir apabila Lee Kang In dan kawan-kawan harus bertemu dengan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Tim asuhan Sintayong ini melaju keputaran ketiga, seusai mengalahkan Filipina 2-0 dalam laga terakhir grup M. Dengan begitu, timnas Indonesia lolos keputaran selanjutnya dengan mengemas 10 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Setelah lolos, Tom Haya dan kawan-kawan dipastikan masuk dalam pot ke-6. Hal ini karena ranking timnas Indonesia saat ini juga berada di posisi 134. Untuk itu, mereka berada di pot terakhir jelang putaran ketiga ini. Walau berada di pot terakhir, ternyata timnas Indonesia membuat media Korea Selatan khawatir. Mereka sedikit panik karena pada pot ke-6 ada dua tim yang dinilai sebagai tantangan berat buat Son Heung-Min dan kawan-kawan. Timnas Indonesia dan Korea Utara dinilai sebagai tim yang tak bisa dianggap mudah. Kami menghindari Jepang dan Iran, tapi kami khawatir bisa bertemu dengan tim timur tengah, Korea Utara, dan Sintayong, ujar media tersebut. Menurutnya, bertemu timnas Indonesia ini bisa menjadi kekhawatiran karena saat ini mereka dilatih oleh Sintayong. Mereka membeberkan alasan kenapa khawatir Korea Selatan harus berhadapan dengan timnas Indonesia. Tim merah putih dinilai tak akan jadi lawan yang mudah. Hal ini karena sebelumnya langkah timnas U23 Korea Selatan juga dihentikan tim asuhan Sintayong di Piala Asia U23 2024. Dihentikannya mereka membuat Korea Selatan gagal untuk pertama kalinya tampil di Olimpiade setelah 40 tahun beruntun, selalu tampil di ajang pesta olahraga tersebut. Menurut media Korea Selatan, Sintayong terlalu memahami sepak bola mereka. Sehingga itu bisa menjadi ancaman apabila mereka bertemu timnas Indonesia. Pasalnya, langkah Korea Selatan U23 juga telah dihentikan dan gagal ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk itu, apabila mereka bertemu Sintayong kembali nantinya, tak akan mudah perjuangannya. Sintayong menjadi salah satu alasan Korea Selatan ingin menghindari timnas Indonesia di putaran ketiga nantinya. POT-6 berisi tim sulit antara lain Korea Utara dan Indonesia. Korea Utara merupakan tim yang memiliki hubungan diplomatik yang rumit, dan Indonesia dipimpin oleh pelatih Sintayong, sehingga nampaknya tidak akan mudah untuk menghadapinya, jelas media Korea Selatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!